Hakim yang mulia, saya boleh mengutarakan semua yang ada di hayati saya sekarang. Silahkan, silahkan. Di dalam kasus ini, kuat ma'aruk, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa, saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan, menginginkan daripada kematian anakku. Jadi, kamu sama atasanmu, perdisambo dan putri, sangat-sangat luar biasa, skenario-nya. Kebohongan, kebohongan. Di sini kalian minta maaf, sesudah anakku hampir lima bulan, tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia, yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu, meminta kemaaf kepada ibu. Ibu-ibu, daripada Yosua, yang kalian sudah bunuh itu ya, sangat sadisnya, sangat kecilnya, perbuatan kalian, segerombolan kalian di rumah bapak itu, menghabisinya wanakku dengan sadis, tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua, kejahatan apa yang kalian tutupin. Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupin di sini, bersama atasanmu itu, sama si PCMU itu. Jadi tolong jujur, kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi saya sebagai orang tua, yang sudah kilihan hancurkan harapan anakku, yang sudah hancurkan kebanggaan aku, yang melahirkan anakku, yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang, jangan suka membuat kesalahan kepada orang, saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun, dan saya selalu bertanya kepada anakku, dan memberi nasihat, mohon anakku ya, dimanapun kamu merantau, biar kamu aman dan baik, harus baik kepada orang di sekitarmu. Terlebih kamu satu rumah, satu rumah satu atasan, saya sangat-sangat heran dalam peran ini. Kalau saya lihat ya di berita, ini baru aku sadar dan shock, trauma saya yang sangat berat, saya tidak mengikuti selama ini, kasus ini, baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan, di dalam kasus tembunuhan anakku ini, yang harus membuat di tangan sebanyak orang di rumah, berdi, sambo, dan putri atasannya, yang saya harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong, karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga, agar jangan hidup kalian sia-sia, dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan, jangan tidak berguna, kalian punya mata, punya hati, yang tidak berguna, dan sia-sia dengan kematian, yang kalian inginkan kematian anakku. Jadi kata muhaaf itu, jangan hanya di bibir seperti perdi sambo dan putri, hanya di bibir, kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat, dan Tuhan maha mendengar, di setiap cerita sangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak hidup kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian, hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia, dicintakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satupun kalian, di rumah perdi sambo itu, mengikusi sekenario atasanmu itu. Dan putrimu yang kau banggakan itu, ada apa kamu dengan si putri itu, kuat ma'arum? Ada apa, siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si putri. Sayang orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah, mengatur, apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam, camkan dalam-dalam, bagaimanapun pintar di atasanmu itu, membuat si kenario, Tuhan akan melihat, kami di sini, taksi 12 orang, memang kami orang lemah, tapi kami yakin di hadapan Tuhan, kami akan diperhitungkan. Kami menuntuk ketidakadalian ini, dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa, berikan kami keadilan yang seadilah di dunia. Hanya itulah harapan kami, karena kami percaya, Pak Hakim adalah wali Tuhan, buat kami, orang yang lemah, karena saat itu pun diantara rumah, bapak di sambo itu, tidak mempunyai hati nurani, tidak satu pun diantara mereka, mereka selalu bersikenario, sekenario, kebohongan demi kebohongan, jadi kepada penasehat hukum, kuat ma'arub, saya juga memohon Bapak, Bapak sebagai penasehat hukum, tolong diselidiki, ini kuat ma'arub ini sebenarnya, maukah berkata jujur, jangan hanya berkata ma'af, jangan hanya berkata ma'af, kalau ma'af di bibir gampang, seribu kali di atas seribu sekali, bisa disebutkan dalam setiap menit, tak berbuktikan kata ma'afmu itu, terlebih di hadapan Tuhan, kalau anakku yang kalian inginkan, kematiannya itu sudah berakhir, sudah berakhir, sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu, bersama-sama kalian berkelompotan, jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi, kejahatan apa yang tersembunyi itu, mohon maaf, Mbak Yang Mulia, mungkin saya sangat panjang, disinilah saya bisa meluapkan, bagaimana hancurnya hatiku, disinilah saya bisa berketemu dengan si Buak Ma'aruf, yang begitu besar perannya, bersama Bu Putri, membangun, membunuh anakku, ya Marumius Tua, begitu juga dengan si Riki Rijal, bagaimana sikap kamu patriot, sebagai anggota polisi, sumpah yang kamu sudah lakukan di depan hakim, dan di hadapan Tuhan, jadi sebagai ibu, kamu juga punya ibu, punya anak, punya keturunan, apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, suatu saat nantinya akan kita tuai, jadi kalau kamu sudah minta maaf disini, mohon berkata jujur, berkata jujur, berkata jujur, jangan ikuti skenario-skenario pembohongan, jadi jangan saya minta, jangan hanya di mulut ya, mulut ini gampang, mulut itu adalah harimau yang mendekam dirimu sendiri, jadi mohon berkata jujur, itu, terima kasih Pak Hakli, selamat menikmati,